Intro Pemirsa PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terus meningkatkan pelayanan terhadap para nasabah. Salah satunya dengan menyediakan fasilitas customer contact center di lokasi yang mudah dicangkau dan nyaman. Mulai 15 April 2021, layanan customer contact center dipindahkan ke Ground Floor North Tower Sampurna Strategic Square, Jakarta Selatan. Pelayanan terhadap nasabah merupakan prioritas utama bagi industri asuransi. Untuk itu PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tak pernah berhenti berinovasi untuk meningkatkan pelayanan. Mulai 15 April 2021, Manulife Indonesia merelokasi customer contact center semula berada di lantai 3 South Tower Sampurna Strategic Square, Jakarta Selatan ke Ground Floor North Tower. Lokasi ini dipilih lantaran dinilai lebih strategis, terjangkau, dan nyaman untuk para nasabah. Fasilitas customer contact center beroperasi setiap hari kerja pukul 8.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Presiden Direktur dan CEO Manulife Indonesia, Rian Charlan, menyatakan pengalihan lokasi customer contact center penting dilakukan karena jumlah nasabah yang datang cukup banyak. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, sekitar 100 hingga 200 orang per hari. Sedangkan setelah pandemi, rata-rata 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan. Walau Manulife Indonesia sudah menyediakan layanan secara daring, namun masih banyak nasabah yang memilih datang ke customer contact center. Diga, dua, satu! Terima kasih. Kita believe remember it was important that when customers come, we provide them a great experience. So, our new office is moved from the third floor down to the ground floor. It's easier to access, and it's beautiful and very private so that people can come, customers can come and talk and get help in a very private way. Jadi kami pikir itu penting, dan itu sebabnya kami membuat perubahan yang kami lakukan. Sementara itu, Direktur-Enchief Marketing Officer Manulev Indonesia, Novita Rumangun menyebut, sejak customer kontak senter yang baru diperkenalkan, para nasabah memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mendapatkan pelayanan. Di antaranya, pengajuan klaim rumah sakit dan kematian, serta klaim pensiun. Sepanjang 2020, Manulev Indonesia membayarkan total klaim 5,5 triliun rupiah, atau sama dengan 15 miliar rupiah per hari. Sedangkan klaim pasien COVID-19 hingga 10 Maret 2021, tercatat 172,5 miliar rupiah. Betapa pentingnya Manulev Indonesia untuk menunjukkan komitmen kami. Komitmen Manulev Indonesia bukan hanya membayar klaim, karena itu kewajiban kami kan ya, kewajiban kami membayar klaim. Tapi salah satu komitmen adalah bagaimana kami memberikan pelayanan yang terbaik, dan semakin hari semakin baik pelayanannya. Salah satunya adalah membuat kenyamanan kepada nasabah kami untuk berinteraksi dengan kami, untuk berinteraksi dengan customer service kami. Nah, yang tadinya ada di lantai tiga, bagaimana untuk memudahkan mereka? Maka kami mencari lokasi yang senyaman mungkin untuk customer kami, sehingga kami bisa memberikan layanan lebih baik lagi kepada mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi begini, jadi sebelum COVID-19, nasabah yang datang ke customer service kita kira-kira 100 sampai 150. Tapi karena keadaan COVID-19 seperti ini, lebih kurang 50 orang per hari. Meskipun Manulev itu sudah ada pelayanan yang namanya online, tapi tetap saja orang, ada beberapa customer menginginkan layanan face-to-face. Nah, kami ada buat mereka, tapi tentunya dengan terus menuruti protokol kesehatan, kira-kira seperti itu. Manulev Indonesia akan terus berinovasi memberikan pelayanan prima terhadap para nasabah. Dengan fasilitas layanan yang baru, diharapkan kepuasan nasabah terus meningkat. Saat ini Manulev Indonesia mengelola aset 72 triliun rupiah pada 2019, melindungi lebih dari 2,1 juta nasabah, serta didukung 11 ribu karyawan dan tenaga pemasaran di seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah.